Bercerai lalu berpisah atau parahnya dipisahkan sama anak-anak Wow ini neraka dunia banget buat seorang ibu Hal ini tentu gak mudah untuk dijalankan tapi ini bukan akhir dari dunia kita Di video kali ini kita bahas yuk tentang apa yang harus kita lakukan saat kita ada di posisi ini Pertama Mimi cuma mau bilang bahwa apapun alasan perceraian dan seperti apapun kesalahan baik kita ibunya ataupun ayahnya Memisahkan anak dari salah satu orang tuanya bukanlah hal yang benar untuk dilakukan oleh siapapun Meski begitu tetap kita harus mengevaluasi lagi Kira-kira apa yang menjadi penyebab mantan suami itu begitu membenci kita sehingga memisahkan kita dari anak-anak Kalau kira-kira udah ketemu gak ada salahnya untuk tetap mencoba mengkomunikasikan atau mendiskusikan masalah tersebut Tetap berusaha mencari solusinya meski sekarang kita sudah bercerai dengan mantan suami Kalah gengsi gak terima untuk melakukan hal tersebut tuh wajar banget tapi balik lagi Kalau tujuan kita untuk dapat mengurus anak-anak secara bersama-sama It's okay sedikit berkorban dan berjuang lebih untuk mereka Kalau hal itu tetap juga tidak berhasil Jangan ragu untuk terus berusaha untuk menggunakan cara-cara yang baik Supaya anak-anak juga tidak terlalu sering melihat pertengkaran hebat antara kita dan bapaknya Dan pastinya supaya anak-anak juga tahu bahwa kita ibunya terus berusaha untuk mencari mereka Biasanya kondisi ini pasti berlangsung sangat lama dan pelik banget sampai bikin kita lelah Dan bener-bener sulit untuk menemukan kata sepakat sampai mantan suami mengizinkan kita bersama dengan anak-anak Hampir pasti kejadiannya akan seperti itu Tapi bun kita gak boleh patah semangat Dan harus ingat anak-anak ini makhluk hidup yang terus bertumbuh Mereka gak selamanya kecil dan gak berdaya seperti ini Sabar Memang kata-kata yang mudah untuk diucapkan tapi sulit banget dikerjakan Tapi sungguh hanya kesabaran yang akan membantu kita melewati ini semua Nah percayalah saat mereka nanti besar Kita pasti akan mencari, mendatangi, bahkan ikut tinggal bersama kita Karena tahu selama ini kita selalu berjuang untuk mereka Mereka udah besar Tidak ada satu orang pun yang bisa menyetop anak-anak kita untuk menemui kita ibunya Makanya sembari terus berusaha dan berjuang Saat ini mari kita isi hari-hari kita untuk memperjuangkan hidup kita Memperbaiki hal-hal di dalam hidup kita yang kita rasa masih kurang Lain fokus memperjuangkan anak-anak Saat ini kita juga harus fokus memiliki hidup yang jauh lebih baik lagi Fokus mengejar cita-cita kita Di kejauhan kita harus kasih tunjuk sama anak-anak kita Bahwa mereka bisa bangga punya ibu seperti kita Walaupun sulit banget untuk memperjuangkan mereka Tapi tetap memilih untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, baik Dan membanggakan Karena gak ada satupun hal baik yang kita lakukan itu yang akan sia-sia Gak ada Caya deh semesta selalu suka sama orang-orang yang berusaha melakukan hal yang lebih baik lagi di setiap harinya Jadi jangan putus asa ya Terus berjuang untuk bisa menemui anak-anak Sambil meng-improve diri kita agar menjadi sosok yang lebih baik lagi Supaya saat nanti anak-anak datang Kita sudah dalam posisi yang betul-betul siap bersama mereka Bun, semua pasti indah pada waktunya Percaya ya?